Mainkan chord C Mayor 7 G 13 E BIN 5 F79 Benar-benar apa sih itu chord? Hi, welcome back to my channel Dan seperti yang kita tahu Kembali lagi bersama saya The Keyboard Official menemani anda semuanya Di rumah, karena kali ini pertama kalinya Saya membuat tutorial Dengan edisi hashtag Di rumah aja Oke, saya tahu kita semua di dalam situasi Yang cukup prihatin kali ini Dan kita semua Turut serta berpartisipasi Dengan seluruh warga dunia lainnya Untuk tetap berada di rumah Karena seperti yang kita tahu Di saat video ini dibuat Saat-saat ini Bulan-bulan di mana seluruh dunia Menghadapi situasi yang cukup sulit Yaitu adanya wabah Virus COVID-19 Jadi saya mengajurkan semua teman-teman Yang ada di situ, di Youtube Untuk tetap berada di rumah Jangan lupa mencuci tangan Jangan lupa menutup mulut anda Menjaga jarak Kita satu sama lain Dengan orang-orang di luar sana Dan daripada kamu pergi kemana-mana Mendingan stay di rumah aja Dan nonton video ini Inilah video tutorial pertama edisi Di rumah aja Karena COVID-19 Ini kita akan sedikit Membahas sedikit mengenai Kamus musik Atau istilah musik Yang dimaksud dengan chord Sekarang balik lagi Ke pertanyaan semula Apakah itu chord? Nah, saya coba bisa menjawab Simple Chord itu adalah Harmony Dan apakah itu harmony Harmony itu adalah Bunyi yang terdiri dari Lebih dari satu nada Yang membuat bunyi Yang bersifat musikal Atau sesuatu yang enak kamu denger Secara musik Itu yang dimaksud dengan Harmony Apa gunanya harmony? Yaitu untuk mengiringi Mengiringi siapa? Yaitu mengiringi Melodi Melodi itu bisa berupa suara orang Yang nyanyi di depan Atau bisa berupa suara instrumen Yang ada di depan Jadi Harmony itu Sifatnya memberikan nuansa Memberikan latar di belakangnya Sehingga Lagu yang dinyanyikan di depan Lebih Bisa dirasakan moodnya Bisa lebih dirasakan Emosinya Kenapa bisa lebih Memberikan kesan kuat? Kenapa bisa membangkitkan mood? Karena Harmony itu sendiri Bisa memberikan Suasana Yaitu Bisa Happy Bisa sedih Saya tunjukin Kalau harmony Bisa memberikan mood Atau memberikan kesan Pertama Harmony pertama adalah Mayor Kesannya Kesannya happy ya Dan harmony kedua Minor Sedih Kenapa chord bisa memberikan kesan seperti itu? Ya karena chord itu sendiri Atau harmony itu sendiri Yang kita kenal dalam instrument atau dalam musik Itu memiliki tiga note utama Oke Ini saya berikan contohnya Ini adalah harmony mayor Memberikan kesan yang happy Untuk chord dasar Prinsipnya hanya memerlukan tiga nada Tapi dalam perkembangannya Sebuah chord itu bisa memiliki lebih daripada tiga nada Untuk membentuk Harmony-harmoni lain Seperti major seven Atau diminish Lalu bagi pemula Cocoknya chord apa? Yaitu belajar chord-chord dasar aja Dengan belajar chord dasar Itu sudah cukup untuk Pertama kali pemula untuk belajar Awal-awal tentang harmony Di dalam setiap tangan nada Ada berapa chord yang harus kita pelajarin? Gampang Cuma ada tujuh Itu adalah chord dasar buat pemula Oke Sebenarnya Namanya chord itu bisa sangat banyak Dan sangat luas Dan tergantung dengan lagunya Bisa tergantung dengan progresi chord yang diginkan Akan mengarah kemana Tapi untuk chord dasar Di dalam suatu tangan nada Cuma perlu belajar tujuh aja Contoh dalam C mayor Cukup pelajari C mayor Lalu ada F mayor G mayor Lalu chord minor Ada D minor E minor Lalu ada satu chord Yang sifatnya menurut saya Adalah Lebih seperti chord jembatannya Yaitu B diminished Oke itu sedikit penjelasan singkat Untuk kamu-tamu yang masih bingung Kenapa Kita setiap kali main musik Atau main piano Atau main keyboard Atau bahkan main gitar Main instrumen yang lainnya Yang menggunakan harmony Itu kenapa kita selalu membahas tentang Chord ini, chord itu Chord ini, chord itu Ini sebenarnya Hal yang pertama kali Ditemukan oleh orang-orang Yang bermusik di era-era klasik Dan itu yang menjadikan ciri Dimana Pertama kalinya Manusia menggunakan Sistem harmony Sebagai pengiring melodi utam Bahas lebih panjang Mengenai apa isi chord itu Dan bagaimana cara menekan chord itu Kenapa chord berbentuk seperti itu Dan bagaimana cara menghafal Berbagai macam Chord dasar Yang harus kita hafal Di dalam setiap tangan nada yang ada Oke Sampai disini Don't forget to subscribe And thanks for watching And I'll see you In my next video And stay healthy Stay at home Hashtag dirumah aja Sambil nonton video tutorial saya Bye 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 bye